Belum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbuat dari besi ini, saya melihat seluruhan dataran pulau dan pemandangan pantai hingga lautnya. Terima kasih. 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 mengikuti jejak-jejak biawak itu kemanapun mereka pergi. Dan saya akan masuk ke setiap sudut hutan yang ada di lingkungan pulau biawak ini. Di pulau ini, biawak hidup dan berkembang biak dengan makan reptil-reptil lain yang lebih kecil. Namun yang paling sering ia makan, bangkai burung atau tikus. Karena kerap memakan bangkai itulah, maka dalam mulut biawak banyak terdapat bakteri yang berbahaya jika terkena luka di kulit manusia. Meski tampak terbiasa dengan manusia, biawak-biawak di sini sangat susah untuk dipegang. Ini menandakan paranus salvator penghuni pulau biawak masih terbilang liar. Sekarang biawaknya sudah kumpul di sini nih, kita baru habis selesai makan siang dan mereka tertarik sama bau-bau ini nih, ikan sama cumi-cumian yang kita bawa. Pulau biawak merupakan pulau yang ada di pulau. Sekitar Kabupaten Indramayu dan merupakan pulau yang sangat cantik, namun tersembunyi. Banyak orang yang belum tahu tentang pulau ini. Tapi setelah saya ke sini mengunjunginya langsung, ternyata wow luar biasa, masih ada pulau sesempurna ini di kawasan pesisir pantai utara. Saya akan terus berjalan, memulai petualangan-petualangan baru dan mencari hal-hal baru. Ikuti terus petualangan panji. Menjelajah hampir keseluruhan pulau biawak sekaligus berinteraksi dengan penghuninya, membuat saya berat untuk meninggalkan pulau penuh misteri ini. Namun hari yang sudah makin sore mengharuskan saya untuk meninggalkan sarang si kadal besar. Terima kasih telah menonton!